Kami secara utuh itu semuanya masuk di memang benar-benar garda terdepan untuk melayani pasien COVID-19 di masa pandemi. Kalau kekurangan dari 477 ini pasti pelayanannya tidak semaksimal jika ada 477 dokter yang mengambil spesialis ini. Karena dari segi umur, kita lihat saja dari segi umur presiden itu masuk di kategori yang resikonya minim. Kita Universitas BLU kan masih sangat tergantung keputusan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Segala keputusan menyangkut keuangan, kita harus ada dasar hukum. Kita sudah ada kebijakan untuk mereka menicil, BPD itu menicil dua kali. Tidak ada seorang dokter yang tidak ingin melayani pasiennya atau tidak ingin melayani masyarakat. Karena pelayanan itu nilainya ada kepuasan tersendiri bagi seorang dokter. Terima kasih telah menonton!